Kalau kalian pengen tau plus minus dari handphone ini, tonton dulu sampai habis Hai Smart Buyer, gue Rizky Kali ini kita akan full review untuk Realme 9 Pro Plus 5G Kira-kira plus minus dari handphone ini apa aja? Let's check design Sebagai pembuka, kita bahas desainnya terlebih dahulu Untuk back covernya, kalau kita pegang sih bahannya dari kaca Cuma sayangnya kita tidak menemukan informasi resmi dari website Realme-nya sendiri Terus finishingnya glossy, cuma yang ini katanya bisa berubah warna kalau kena cahaya matahari Tapi sayangnya karena posisi orang di Bogor, matahari jarang banget ada Cuma adanya pagi dan kalau pagi kita sibuk banget Bodinya cukup compact, enak dan solid digenggam Untuk frame kameranya sendiri, platformnya bampi banget dengan garis desain mirip dengan versi non plus Dengan dua lensa besar dan satu lensa kecil pada bubanya Kalau untuk bagian depannya, luas layarnya di 6,4 inch yang bertipe pansol Bezelnya standar aja untuk ukuran jaman sekarang Dengan bagian dagu yang lebih besar dari sisi lainnya Untuk perlindungan layar, HP ini kalau di website resminya di Indonesia Realme tidak menyediakan informasi menggunakan produk apa Tapi kalau di website-nya India, udah pake Corning Gorilla Glass 5 Dan sudah ada bawaan anti-gores yang sudah terpasang Untuk tombol-tombol ada perbedaan sedikit pada pelatakan buttonnya Untuk tombol power tetap ada di kanan Namun tombol volume ada di sebelah kiri Kemudian untuk fingerprint sensor HP ini sudah in display Karena sudah menggunakan Super AMOLED Kalau untuk beratnya sendiri, udah cukup enteng Waktu kita timbang yaitu di 183 gram Untuk kelengkapan lainnya, HP ini masih membawa audio jack 3,5mm Dual microphone dan port USB Type-C Tapi sayangnya, untuk slot SIM tray-nya cuma bertipe dual slot tanpa expansion card Jadi ini penting banget waktu kalian memilih kapasitas storage-nya Pada bagian layar, HP ini lumayan mewah Panelnya menggunakan Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus Dan refresh rate-nya udah di 90Hz Untuk kebutuhan multimedia, warna layarnya nyala banget Layaknya layar Super AMOLED yang vivid dan warna hitamnya gelap total Nggak ada yang pucat-pucat atau ngebug di YouTube Dan sangat lebih dari cukup untuk kebutuhan basic pada layar handphone Untuk field scrolling menu dan penggunaan media sosial cukup halus aja Karena refresh rate-nya udah di 90Hz Pas kita tes di controllable area, semua area layarnya udah bisa keakses dan cukup responsif Terus untuk dukungan sentuhannya sudah men-support 10 jari Dan waktu pas kita rapid touch di Antutu Ada sedikit potensi delay Tergantung seberapa sensitif kalian aja Untuk bagian speaker HP ini membawa stereo speaker yang seharusnya Emang ada di range HP di harga segini Untuk karakter suaranya cukup bright di kelas stereo HP mid-range Yang biasanya penuh banget dengan bass-nya Mid dan treble-nya sangat terasa dengan stagging yang cukup luas Tapi buat pecinta bass-head, mungkin ini kurang tebal buat kalian Soal penggunaan HP ini kita mendapatkan update sekali Dan update-nya sih cuma sebatas di stabilitas dan security update aja Di skenario harian, sampai saat video ini kita buat belum nemu ada bugs yang ganggu Untuk lengkapan sensor, disini udah cukup lengkap layaknya HP di kelas harganya Karena sudah dilengkapi gyro hardware Dan HP ini pun sudah dilengkapi NFC Wajarlah ya Untuk fitur biometriknya sudah dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang bertipe in-display Dan ini bisa jadi hard sensor juga Ya kalian udah tau lah ya di banyak review lainnya Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal Ini HP sepengalaman kita buat indosat Agak naik turun Entah karena cuaca dan indosatnya gangguan Atau emang dari handphonenya Tapi waktu pas kita speed test Hasilnya sih cukup kencang Baik dari speed download dan uploadnya Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal wifi Ini mantep banget Stabil dan lumayan jauh jangkauannya Karena kita ngetes dengan SSID yang jaraknya 12 meter Dari tempat biasa kita ngetek gambar Dan HP ini bisa nahan bareng penuh Jarang banget turunnya Saat kita lakukan speed test Baik dari speed download dan uploadnya Udah cukup maksimal dari HP-HP yang udah pernah kita tes disini Kalau untuk kecepatan storage-nya HP ini sudah dilengkapi UFS 2.2 Dan untuk hasil skor sintetiknya Udah bisa dapet skor di 35 ribuan Untuk kamera sendiri Di bagian belakang HP ini dibekali 3 lensa 50MP di kamera utama Dengan sensor Sony IMX 766 OIS 8MP ultrawide Dan 2MP lensa makro Untuk kamera depannya Beresolusi 16MP Pada mode auto Untuk warnanya sendiri Disini ciri khas realme Balik lagi Dimana kalau yang versi non plus kan Lumayan yang type 2 Dan gak terlalu gonjreng lah Kalau yang ini Kenaikan saturasi dan vibrance-nya Sangat kerasa Plus minus lah Ada yang suka Karena langsung bisa diposting Tapi buat yang suka grading sendiri Biasanya ngindarin sih Detailnya cukup bagus Dan separasi warnanya juga cukup jelas Sama HDR-nya Udah cukup mantep Kalau untuk mode potretnya Hasilnya cukup rapi Dengan detail yang masih bagus Dan warnanya mirip-mirip lah Dengan mode auto-nya Untuk selera pribadi kita Sampai saat ini Di range harga di bawah 5 juta Ini favorit kita Di mode ultrawide-nya Untuk detail terjadi penurunan Jadi agak lebih soft Tapi HDR-nya masih lumayan lah Untuk kondisi low light Hasilnya karena handphone ini Pakai OIS Jadinya cukup membantu Untuk kondisi ini Hasilnya cukup baik Dan ada sih noise-nya Tapi kita butuh layar yang lebih besar Atau zoom in di handphone kita Kalau untuk magazine-nya Dan saat kita tambahkan night mode-nya Hasilnya cukup lumayan lah Tapi perbedaannya Gak terlalu jauh Untuk hasil kamera selfie-nya Warna dan kecerahannya Dinaikkan sedikit Dari aslinya Dengan detail yang cukup halus Dan gak ading spesial sih Kalau di sini Kalau pada selfie portrait-nya Warnanya juga gak terlalu berbeda Dari mode auto-nya Untuk bokeh-nya cukup dalam Tapi gak rapi Pindah ke perekaman Video kamera belakangnya HP ini sudah bisa merekam Di 4K 30fps Dan hasilnya Warnanya tajam banget Detailnya bagus Dan autofocus-nya lumayan Kalau stabil yaudah lah ya Udah pake YS juga Terus ada opsi 1080p 60fps Yang punya kebutuhan Untuk mode video dengan fps tinggi Detailnya juga masih bagus Dengan warna yang cukup tajam Dan untuk stabilannya juga cukup oke Di 1080p 30fps Kalian punya opsi ultrawide Yang hasilnya keduanya Sama-sama udah stabil Tapi untuk ultrawide-nya Secara detail lumayan turun Plus warnanya juga agak kemerahan Kalau untuk lensa wide-nya Secara warna Gak ada bedanya dengan yang 60fps Jadi ini hanya perbedaan fps-nya aja Untuk kamera depannya HP ini bisa mensupport Di 1080p 30fps Dan default-nya sudah dilengkapi Stabilizer elektronik Secara kestabilan Udah cukup stabil Detailnya juga cukup dapet Terus pas kita coba aktifkan AI-nya Lumayan ngebantu Terutama di HDR dan background-nya Yang biasanya warnanya gak banget sih Tapi disini ada perbaikan lah Ini adalah 1080p 30fps Dan ini 90fps Kalian bisa lihat lah Sengir warnanya Kalau disini sih cakep sih Untuk urusan baterai HP ini Belum masuk dalam tim goceng Alias baterainya coba di 4500mAh Ya pertimbangannya Mungkin karena bodinya yang compact Dan sudah menggunakan chipset yang irit baterai Dan layarnya Super AMOLED Untuk pengecasannya Sudah support di 60W Untuk pemakaian sehari-hari Hitungannya gak jauh berbeda Dari versi yang non-plus Yang baterainya udah di 5000mAh Sebagai gambaran SHT HP ini di pengetesan PCMark Bisa tembus 10 jam juga loh So udah lumayan lah ya Dan auto pengecasannya sendiri Dari 1-100% Membutuhkan waktu Di 48 menit Kalau untuk performa HP ini sudah dibekali chipset Miit 5G terbaru Dari Mediatek Yaitu Dimensity 920 Dengan GPU Mali G68MC4 RAM yang 8GB Dan storage yang kita punya Di 128GB Tapi ada opsi Di 256GB Untuk skor antutunya Kita bisa dapet skor Di 493 ribuan Sebagai gambaran Genshin Impact Di medium 60fps Hasilnya Kalau lagi didanjan FPSnya masih di bawah 50fpsan Saat intens-intensnya Lagi tinggi Dengan fps terendah Di 35an Tapi untuk di open map Lumayan berasa sih FPS rata-ratanya Cuma di 23-24 fpsan Dan tertingginya Paling di 34-35 fpsan Jadi Kalau dibandingkan dengan Versi yang non plus Ini masih belum optimal Biasalah Mihojo Agak lelet Buat optimalin Mediatek Untuk suhunya sendiri Di settingan ini Paling tinggi ada di 47 derajatan Dan untuk konsumsi baterainya Selama 30 menit Ada di 10% Kalau untuk PUBG New State Di sini Settingan mentoknya Udah bisa main Di settingan grafik ultra Dengan frame rate max Experience di dalam gamenya Udah aman banget Walau detail grafik yang lebih tinggi HP ini tetap gak keteteran Untuk render teksturnya FPSnya cukup stabil Dan rata Kalaupun jatuh Hitungannya gak kerasa sih Karena cuma di 54 fpsan Setelah bermain selama 30 menit Suhu di handphone ini Ada di 45 derajatan Paling tinggi Dengan konsumsi baterai di 10% Untuk mobile legend HP ini sudah bisa main Di ultra HFR Untuk pengalaman di dalam gamenya Juga udah cukup aman Dan lancar Tanpa ada kendala berhati Dengan fps yang terjaga Dari awal sampai akhir tes Dan untuk suhunya sendiri Paling tinggi cuma di 41 derajatan Dengan konsumsi baterai Selama 30 menit Ada di 9% Kemudian untuk call of duty mobile Kita bisa main nyaman Juga di low max Dengan fps yang terjaga Dari awal sampai akhir Bahkan kita tesnya Pake mode paling ngeberatin chipset Yaitu 20 vs 20 Karena 40 playernya Semuanya ngumpul Tanpa ada sistem eliminasi Dan fpsnya stabil Dari awal sampai akhir Terus untuk suhunya sendiri Ada di 43 sampai 44 derajatan Dan setelah bermain selama 30 menit Konsumsi baterainya Ada di 8% Untuk PUBG mobile HP ini sudah terbuka Opsi di smooth extreme Terus untuk pengalaman di dalam gamenya Sudah sangat lancar Dan fpsnya stabil banget Di 58 sampai 60 fps Feel tentunya cukup enak Dan kita gak menemukan delay juga Semua tekstur di dalam gamenya Juga terender dengan sempurna Setelah bermain selama 30 menit Suhu di handphone ini Ada di 44 derajatan Paling tinggi Dengan konsumsi baterai di 9% Mudah-mudahan setelah Lihat video kita Kalian udah tau lah Bambaran dari handphone ini Sebenernya kita masih belum Mau ngasih opini yang berlebihan Buat handphone ini Karena pesaingnya Kayak Redmi dan Infinix Belum nurunin line up terbarunya Untuk sekelas handphone ini Di tahun ini Tapi jujur ya Kalaupun kita disuruh beli handphone ini Dengan harga SRP-nya di 5 juta Masih-masih kakal sih Hitungannya HP ini tuh all-rounder Kalaupun mau need pick Kita cuma masalah di dagu Dan slot SIM tray-nya Sisanya di experience kita Gak ada masalah sama sekali Layarnya bagus Karena panelnya super AMOLED Refresh rate-nya At least udah di 90Hz Sensornya lengkap Udah ada NFC Terus ada gyro hardware Sama fingerprint sensornya Udah in display Plus ada gimmick heart sensor Kameranya Kalau masalah warna Selera lah Tapi untuk yang kira-kira Kita bisa nilai Kayak detail Autofocus Dan HDR Udah sangat oke Udah pake OIS juga malah Perekaman videonya Juga dapet impact Yang signifikan dari OIS-nya Baterainya Hitungannya lumayan irit Ditambah ngecasah juga cepat Untuk nge-game Lumayan enak lah Paling cuma Genshin Impact Aja yang kurang di handphone ini Sisanya udah oke Dan udah Tugas kita Cuman ngetes Lagi-lagi keputusan Di tangan kalian Thank you for watching Sebelum pamit Ingat Resource before you buy And be smart buyer See ya Sub indo by broth3rmax